Terima kasih telah menonton! Bapak Satria dan Om Johan Halo, gue Satria Fiji, gue main skate dari tahun 2002 Nah, nama gue Johan dari Senen Skateborder Kalau Senen Skateborder gue main pribadi gue main tahun 1989 Gue Jebrak, gue skateboarder asal Jakarta Paling tepatnya di Twilo Skate Corner Kita kan orang-orang awam nih, abang-abang Pengen tau nih, makanya kita samperin langsung nih, Vin ya Ke street Kita juga melihat di social media sempat ada beberapa ketidaksetujuan dari komunitas Tentang pemerintah nih, Vin Jadi pemerintah udah bikin 3 skatepark ya Dan mereka tuh nggak approach ke anak-anak ini Maksudnya cara bikinnya gimana Langsung, jadinya nggak bisa dipakai juga Terus ada temen kita yang vokal nih Selalu vokal Tentang pemerintah 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 Jangan aja ke asal tria biji Main skate di Jakarta tuh lumayan keras Karena spotnya juga kadang-kadang kita harus bentrok sama security Karena jujur aja di skatepark Eh jujur aja di Jakarta sekarang skatepark tuh kurang banget Bahkan kalau skateboarding day aja Itu bisa mencapai 3700 orang skater yang main Tapi skatepark tuh masih kehitung cuma 2 atau 3 skatepark itu gak bakal muat Akhirnya kita tetep main di jalan Dan kebetulan juga sekarang di Jakarta jalanannya udah bagus buat kita main Walaupun sekarang susahnya adalah Banyaknya orang-orang yang gak suka ngeliat anak skate main yang katanya ngerusak doang Padahal sih sebenernya kita disini Menurut gua olahraga gak ngerusak Selama kita pada bertanggung jawab sih Kewakili Kewakili Indonesia Ya sebenernya sih gua sering banget Vokal soal fasilitas Anak-anak skate segala macem tuh Karena gua ngerasa kayak anak-anak Selalu Ibaratnya ngocehnya tuh galau nya di belakang gitu kan Terus kita gak bisa suarain langsung Nah kadang-kadang gua emang langsung sentil ke orangnya Kayak kemaren tuh Soal skatepark emang sampe adminnya gubernur itu ngubungin gua juga kan Dia bilang nanti akan hubungin lah Tapi belum hubungin dia cuma DM gitu Sebenernya sih gua pengennya sih Pemerintah udah lumayan harus aware Karena kan kalo diliat Skateboard sekarang masif Terutama di Jakarta ya gua ngeliat Sekarang dengan adanya MRT aja Banyak banget di MRT tuh Setiap hari gitu pasti ada aja gitu ya Anak skate yang main Yang bawa papan gitu kan Tapi ya balik lagi Kadang-kadang kan netizen ngerasa kayak Skater ngerusak nih Skater main di jalan ngeganggu segala macem Padahal sebenernya sih Kita juga gak mungkin gangguin orang lagi duduk kita usir Gak mungkin kan Ya posisinya juga kita gak ada fasilitas untuk main Sekarang kalo hitung lah Kalo yang main di Jakarta setiap hari ada 500 orang Skatepark juga gak muat Ditambah skatepark yang dibikinin juga gak bisa dimainin Jadi akan percuma Nah menurut gua kayak Bagusnya sih terutama kalo misalkan emang Indonesia masih terlalu besar untuk bikin skatepark Ya kota-kotanya aja dulu Terutama di Jakarta Apalagi Jakarta kan bisa dibilang Ibu kota negara nih Harus jadi pionir Di saat di Jakarta bikin skateparknya bener Gua rasa di daerah juga akan bener Kalo sekarang kan di Jakarta bikinnya salah Nah gua liat kayak dana 550 juta untuk diselipi Ternyata hasilnya kayak gitu Sedangkan kalo gua tanya sama kontraktor yang biasa bikin Yang di Bali 550 juta itu udah kayak amplitude Amplitude tuh gede banget kan Dan itu bertahun-tahun gak rusak gitu Kenapa ini yang belum di launching aja yang diselipi udah rusak Jadi gua cuman ngutarain pendapat anak-anak aja sih Nah kalaupun ada yang gak terima segala macem Karena gua pemain kan Jadi gua ngerasa kayak Gua berhak sih Orang gua yang main gua yang ngerasain Nah kalo yang lain kan ngoceh Karena dia gak nyobain Dia gak main skate Gak ngerti Kayak gitu sih Percuma jadi menurut lu ya Percuma Kalian sakit hati gak tuh Dibikinin fasilitas Terus gak bisa dipakai Sakit hati sih enggak sih Sakit hati Sekalipun skatepark tambah banyak Gua rasa Kulturnya skateboard gak akan berubah sih Karena kan kita anak-anak street Akan tetep pasti ada aja yang di jalan Nah kalo pun nyerang balik ke kita pun Itu skateboard udah dibikinin skatepark Kenapa masih main di jalan Sama aja kayak Itu kenapa tong sampah banyak di jalan Kenapa masih ada buang sampah di jalan Itu bukan salah gue gitu Bukan salah anak-anak Karena terlalu banyak yang main Kayak gitu sih Jadi kalo misalkan ditanya Gua akan jawab kayak gitu Iya kan Sekarang lu bisa gitu bilang Eh jangan buang sampah Gak bisa kan Terlalu banyak Hmm Kan gua menurut Kita pemerintah lah Kita bilang yang gua bikinin skateparking Udah-udah Udah kayak di sleeping Wah ini juga nih Skatepark di daerah dia juga salah nih Di mana tuh? Di Probolinggo Bikin rumah Oh yang ball? Bukan Kayak mini rem kayak mega rem gitu lah Iya Tapi gak bisa dimainin Iya Jadi tuh penanya gue kan Gua bener bikinin skatepark tuh Cuman gak banyak ya Tapi ada Kayaknya Gini tuh Skaternya sendiri tuh udah Belum ini Gak mau ngajuin Atau gimana Skatepark di Jakarta ya? Ya oke Ada yang oke Ada yang enggak Yang enggak tuh biasanya Yang dibuat pemerintah tuh gak 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 Ngasih ikutan Anak-anaknya Untuk bangun gitu Maunya bangun Tahunya salah Jadinya mubazir Kalau yang bagus-bagus ya Banyak juga Di Jakarta Lebih proper Kayak di Tuilo gitu ada Ada di BSD Extreme Park Banyak lah Ada di Taman Mini Kalau yang di Jakarta Yang dibuat bikin pemerintah Kayak di Mana di Jembatan Sleepy ya Kacau Itu kayak Bolnya aja udah kayak Dibom Kayak dibom Terus gak ada Hitungan Derajatnya Gak ini sih Gak ada Ngomong-ngomong sama anak-anak Untuk bangun gitu Kalau Kita tuh sebetulnya Gak Gak minta duit gitu Yang penting Skateparknya proper Dan gak basi gitu Terus satu lagi dibuat di Baru tuh di Sudirman di Duku Gimana ya? Duku Duku atas ya? Duku atas Gitu lagi Gitu lagi Salah copingnya Salah derajatnya Padahal enak Kalau main disitu Gak rusak Ya Jakarta lah Dulu Sebenernya Gue lebih Lebih ini deh Lebih simple aja ya Kita di ASEAN Games ya Udah ngasih Medali Berapa? Empat Empat medali Masa Gue sebagai Senayan Skateborder ya Harusnya mainnya Di Senayan Tapi gue gak boleh sekarang Di Senayan Jalan aja gak boleh Pakai skateboard Itu aja yang simple Udah dari dulu Udah dari dulu Lahirnya namanya Senayan Skateborder Main di Senayan Di GBK gitu Tapi di GBK sekarang Gue jalan aja Gimalain Padahal ini tempat olahraga lah Ini tempat olahraga gitu Udah ngasih emas Eh gak emas ya Yang medali lah Kalau approach ke kita Ada gak sih? Mereka yang approach untuk kita Langsung main-main aja Hajar gitu Tiba-tiba jelek Terus kita Kita komplain Malah kita yang dihajar Sama netizen-netizen Blanksek itulah Kebanyakan mereka kayak Netizen Blanksek nih Yang banyak kan si bikini Iya Kadang-kadang mereka kayak udah bikinin Terus baru ngubungin kita Nah Jadi percuma kan Basa-basi Iya Jadi kadang-kadang kita juga Kalau negor kontraktor juga Bukan salah mereka juga Iya Agak susah kan Gimana Aldo? Probolinggo Probolinggo Kota gue sih Parah juga sih Gimana megarem? Mini megarem Mini megarem Mini megarem Ya di Medan ya? Iya Itu lojunya Si kontraktornya waktu itu Eh Ya orang dinas lah Dia suruh nyobain Nih cobain Wah pak Ini yang berani Cuman gue doang Kalau disini Tapi bisa kan? Ya cuman gue doang Tapi bisa lah Jadi kayak gitu Jadi terus Anak-anak Jangan coba deh Daripada ternyata Terus dicobain sama anak-anak Ada yang Kepalanya bocor Itu parah Berarti emang Bahaya Bahaya Dibangunnya Kepalanya main skator dia Karena gak semua sejago dia Ya Kalau jagoan Dia juga sih Jadi sampe udah gak bisa dipake tuh ya Ya Kebanyakan anak-anak Juga mainnya udah balik lagi Ke street lagi Walaupun itu udah dikasih sama pemerintah Cuman gak kepake Udah Gitu aja Cuman buat pajangan Sebenernya sih gue pengen nambahin juga Kayak Sebenernya skatepark yang dibikin tuh gak 100% salah sih Ya Gue rasa Masih bisa lah Kadang-kadang kan dibalikin ke kita Lu bisa main gak? Eh bisa dimainin gak? Ya bisa Cuman sama aja kayak lu main basket Ring basketnya Lapangan basketnya diperkecil Terus ring basketnya agak miring Kalo ditanya bisa main Kita bisa main dong Tapi kan gak proper Itu yang sayang kan Lantainnya gak rata gitu ya Iya Jadi Posisinya gak bener gitu Kayak put sale juga gitu kan Bisa aja ya gawangnya dikecilin Dibelokin kemana-kemana Bisa lu main Tapi gak proper Jadi Kadang-kadang jadi percuma itu Kayak useless Anak-anak juga gak malah nambah skill Hari sehari dua hari main Iya Gue Sangat sekali senang bermain skate di Area sekutar Trotoar Jakarta Terutama di Sudirman Tapi banyak kekurangannya Karena mungkin Karena pemerintahannya Bangunnya asal-asalan kali ya Jadi gue Setiap kali gue pake itu Obstacle nya Dia cepet hancur Dan selalu dikomplain sama Yang buat Eh mas jangan kayak gini Kayak gitu Ini ngerusak Padahal dia mereka yang buat Yang buatnya itu Kayak Ya lembek banget Kayak tahu Jadi setiap gue grind tuh hancur Di luar kayaknya gak kayak gitu deh Asli Menurut gue kurang banget sih Tolonglah lebih di Kuatin lagi Kalau sekarang Kata kalian kan udah balik ke jalanan lagi nih Terus Apakah di setiap spot Mulai di kick out Apa ada yang Beberapa yang aman Tadi kan kita lihat Securiti segede badak tuh Keluar tuh Apa di semua Jakarta Di setiap street Udah dilarang Apa Masih ada beberapa Kalau ada security nya Pasti dilarang sih Iya Cuman Karena jebrak anaknya Ngeyel Main aja udah Tapi semua Di kick out tuh Iya Kayak di samping-samping Stasiun MRT Mas mas Jangan main disini lah Gitu-gitu nanti Kena Pejalan kaki Terus gue jawab Gue kan main gak sehari dua hari Gue tau kok Waktunya gue jalan Waktunya ini Gak pas lagi rame Gue tabrak-tabrakin Gue bilang gitu kan Iya tapi gak boleh main disini Yaudah Gue tetep paksa main Ntar dia udah Panggil temen-temennya baru Gue udahan Hehehe Iya Yaudah lah Capek Jebrak mau mabok aja Hehehe Gak ambil Gak ambil Mau mabok aja Jadi di Senayan kita udah gak boleh main tuh Iya Ya bagi dong Tapi kenapa kalian Para skater tentu main Main disini Ya karena ini pusat olahraga Gelanggak olahraga Eh bukan gelanggak olahraga Pusat sentralnya enak gitu Di mana-mana deket gitu Iya Mau janjian di Senayan mau gitu Walaupun menang Ada kolam renang Kolam renang bagus Basket Bagus Apa lagi ya Panah-panahan Iya Baseball Baseball Basket Bola Sal Gak ada gitu Iya Bola udah gede-gede gitu Gak pernah menang Bola udah gede-gede gitu Iya Mending dikasih skatepark aja Udah dapet medali Jelas emang Iya jelas gitu Ya karena gue senayan skateboarder Jadi gue tuh main Senayan Iya kan bener gak Iya 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 Dan skater-skater lain Emang kayaknya kiblatnya udah kesini Vin Ini Mekahnya nih Bener Karena Senayan tuh udah menghasil Menumbuhkan Melahirkan Skater-skater legenda Indonesia Skater-skater tua ya sebenernya Bilang apa-apa kok Sebenernya sih gue berharap Kaya tim Urben sih Kalo bisa membebaskan Senayan buat anak-anak sikit Waduh gimana tuh Ini kalo di luar negeri kan gue liat ya Kayak yang Lok Park ya Tapi itu udah gak boleh main Dibebasin sama Nike Siapa tau Urben nih ya kan Ngebebasin lewat jalur Mau pemerintah kayak Mau swasta kayak Lu lah Iya Riko yang ditangkap Riko nih bisa nih kayaknya ya kan Jangan sampe kita people power nih Waduh people power Serem Serem Riko Harkun Gue dari Probolinggo Pindah ke Jakarta Buat main skate doang Menurut gue Disini gue Dapet banyak Apa ya Hal pelajaran tentang Kerasnya hidup Gitu Dicoran Pokoknya tapi intinya Skateboard Tapi lo seneng gak main skateboard di Jalanan Jakarta Seneng banget Dan itu merubah hidup gue sampe sekarang Walaupun lo di Serbu sama Security Walaupun di Serbu sama Security Terus Gue sekarang punya banyak haters Ya gitu Semua punya banyak haters Emang kota ini isinya haters Iya cuman gue bangga banget Gue bisa pindah ke kota Jakarta Terus Dan Gue hidup Eee Dengan skateboard Menurut gue Gue bangga banget sih Iya Sampai gue sampe sekarang Kalo sekarang ini kan Industri skate udah gede banget nih bang Eee Apakah kalian satu-satu udah menghidupi Menafkahi keluarga dari Skate aja Atau Atau Menafkahi 10% 10% Ha 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 Udah gua 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 udah gua Gua udah bisa ngasih nyokap gua Aamu ya Udah punya PSPA Gua udah bisa ngasih adek gua buat Baaran sekolah Udah 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 Pokonya gua 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 dari skate Pogonya Semuanya Semua dari skate Hidup gua dari skate Skate for life Kalo Vg si udah pasti nih Kalo gue seneng skateboard udah gak Kalo dapet apa-apa dari skateboard belum ada Cuman gue dapetin kalian-kalian ini, penerus bangsa Udah menumbuhkan Itu yang belakang belum ngomong tuh Ya kalo gue, Alhamdulillah udah Gue sampe sekarang 17 tahun main skateboard Udah banyak yang gue hasilin dari skateboard Nah lu kan ngikutin jejak gue, BPSPAK Ya sebenernya sih gue dulu juga gak pernah kebayang Kalo misalkan skateboard tuh bisa ngidupin kita Cuman yang gue tangkep dari skateboard itu Yang penting jujur banyak banget senior gue bilang Terus berkarya, berkarya itu bukan lu cuman ngelatih trik-trik lu doang Tapi lu harus punya inovasi baru Misalkan dari skateboard lu jadi bisa ngajarin orang main skate Kayak skate school, terus lu bisa perform demo-demo buat menghibur orang Dari situ sih yang bisa mendapat lebih gitu untuk hidup lu Dan apapun yang gue dapetin ini udah jadi satu pembuktian kalo skateboard itu bisa hidup Karena gue jujur kalo misalkan anak sekarang lebih mudah ya Dengan ada sosial media, dengan ada youtube yang bisa lu pelajarin untuk belajar Kalo dulu gue waktu itu sempet main di Senayan Gue harus nyari visi dibajakan Dimana visi dibajakan lebih banyak visi dibokep emang Itu susah banget kan Nah terus gue harus dipalakin dulu Jadi gue kalo dulu kesini dipalakin dulu Main di Senayan, ngeliatin abang-abang ini main Cuman itulah proses yang dulu rumayan menghambat menurut gue Yang dimana anak-anak sekarang kan gak ngerasain Jadi buat gue sih kayak mudah-mudahan sih Anak-anak sekarang udah mulai terbuka Pikirannya juga udah melihat gitu Jangan cuman udah gue main skate Rebelnya aja deh Malah gue pengennya justru skateboard bisa menghidupin lu juga kayak gue Jadi kalo misalkan gue bisa berdiri sekarang dengan 17 tahun Gue pengen anak-anak sekarang 5 tahun aja cukup gue rasa Nah kalo misalkan kayak Apalagi di dukung pemerintah Jujur kalo misalkan ngomong gaji ya Kalo ibarat kita ngomong gaji Skaters itu gajinya udah di atas WMR Iya kan bro? Tuh Ini jebrak nih Ini untuk ukuran jebrak loh Maksud gue sebenernya Nah itu maksud gue Sesimpel anak jebrak yang main belum terlalu lama aja Udah bisa hidup yang menurut gue itu di tingkatan manager loh Gaji segitu ya gak sih? Manajer loh Nah 5 tahun kerja Jadi menurut gue gak ada yang gak mungkin sih Semuanya mungkin aja selama lu masih mau berusaha berkarya ya bro Dan diem-diem aja Dan diem-diem aja mang Ngece-ngece doang Jadi sebenernya kalian vokal juga karena ini udah passion kalian Kalian sebenernya pengen melindungi dan melestarikan Dan pengen ada fasilitas lebih banyak lah ya Pasti Karena kita butuh regenerasi kan Kelak juga gue pengen kalo nanti gue umur 50 tahun masih main skate Gue pengen tuh udah banyak fasilitas Udah bisa main bareng Tapi kalo minum tiap hari kayaknya gak bisa sampai 50 Jangan gitu dong Apalagi jubrak nih gak lama nih jubrak nih Sponsornya kan minuman Sponsornya gimana japtikus ya Japtikus ya Japtikus ya Japtikus Orang main skate suruh mabok Yaudah mau Ya Oke ini untuk haters-haters dan netizen-netizen Yang akan komen-komen ngasal Apa nih pesan-pesannya Mungkin juga untuk pemerintah atau untuk next generation skaters Buat haters gue Terserah lu mau bacot apa Yang penting gue nomor 2 di Indonesia dengan followers terbanyak Oke bye Gue anaknya peace love and gaul Gue gak peduli sih ada haters buat gue Haters juga temen gue Poser juga buat poster-poser yang kemarin agak-agak bete Temen gue Gue seneng sekarang poster-poser jadi main skate Gara-gara gue ngocehin poster Mereka belajar berarti Gue jadi belajar Ada yang kayak Bang gue udah beli papan Gue nih poster Wih gue bilang bagus ya kan Ternyata nyampe Masuk lu disitu Ya papan terbaik skres Pokoknya sih Tetep main skate aja Jangan pernah ragu Dengan apa yang lu jalanin Kalo itu passion lu Lu jalanin aja Lu pasti bisa lebih baik Harus rebel kalian ga nih? Kan karakternya rebel nih skater Wah kalo karakter sih menurut gue beda-beda ya Kayak jebrak aja gue gak bisa kayak jebrak Jebrak juga belum tentu kayak gue Sebenernya tuh Sebenernya tuh Itu yang bikin kita menarik sih Dengan perbedaan karakter Kalo gue gak punya haters Hatersnya cuma satu tuh Komunitas sebelah sana tuh Tau gue tau Komunitas sebelah sana tuh Tapi lu tetep main skateboard Dedikasiin sampe mati Oke Aldo Kalo gua Yang penting skate aja Terus Buat haters Lu bikin haters itu Sampe Mereka Ketepuk tangan aja sama lu Gua itu Gua pengennya kayak gitu Siap Alright Eh pojok belum tuh Harus ngomong sedikit Nah ini generasi baru nih Coba tangan kemana buat haters Kalo saya kan gak jago main skate Cuma kalo buat haters Ya terserah dia mau ngomong apa Nama social media bebas dong Jadi kalo ga ada haters Ya ga seru juga Yang tagem ga rame Ya deh Salah saksim dia Belakang Pack account Pack account Yang di belakang-belakang nih Hai Thank you guys